Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdapat Putri Tandrawati mengenai selain itu surat dakwaan jaksa bentuk umum obscurable karena jaksa bentuk umum tidak cermat, jelas dan lengkap mengurekan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena A. Jaksa bentuk umum tidak mengurekan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak mengurekan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke magelang Penuntut umum mengabekan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022 B. Jaksa bentuk umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dalam mengurekan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan yaitu penuntut umum tidak cermat dalam mengurekan surat keliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nobrian Sayosua Tabaran dengan saksi kuat makro pada tanggal 7 Juli 2022 B. Jaksa bentuk umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu A. Dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian B. Poin B sampai dengan D. Surat dakwaan Jaksa bentuk umum tidak terang atau observable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yaitu diantaranya A. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi kuat makro untuk mengembudikan mobil sebut ke Jakarta padahal bukan tugas saksi kuat makro sebagai supir B. Poin B sampai dengan Poin F E. Jaksa bentuk umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabekan fakta yang sungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Ricky Rizal Wibowo kuat makro menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo kuat makro dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Fadri Sambu S.I.K.M.H. di bilik ruang pemeriksaan provos setelah kejadian penembakan terjadi bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Sakuling F. Surat dakwaan Jaksa bentuk umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa Setelah penuntut umum mencermati urean eksepsi atau nota keberatan penajat hukum terdakwa Putri Chandrawati B.D. alaman 29 sampai dengan alaman 39 bahwa dalil keberatan penajat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penajat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara sehingga menyatakan observable padahal dalam surat dakwaan bentuk umum tertanggal 5 Oktober tahun 2022 sudah diurekan secara jelas, sistematis dan tersyukur dengan urean peristiwa secara termat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang diadakwakan kepada terdakwa Putri Chandrawati Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penajat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diurekan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa antara lain fase rumah Saguling diurekan sebagai berikut A. Peristiwa tanggal 8 Juli tahun 2022 B. Verdi Sampo ESA SIKMH emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Utabara kepada terdakwa Putri Chandrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Verdi Sampo di lantai 3 C. Verdi Sampo ESA SIKMH memanggil Riki Rizal Wibowo dan Richard Elie Serbudiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3 fase rumah durian 3 A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1 B. Verdi Sampo ESA SIKMH secara tiba-tiba menyuruh sopir prayuki untuk mundur sesaat setelah melewati rumah durian 3 C. Verdi Sampo hajar cat namun Richard Elie Serbudiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Utabara dari urean tersebut di atas jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami urean yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati untuk dikesampingkan bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara di persidangan berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut maka penuntut umum memohon kepada majlis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan 1. menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati 2. menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan materiel 3. menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDN 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 4. menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2022 2022 penuntut umum Rudy Irmawan SHMH kami jadwalkan semua putusan selah untuk di hari Rabu mendatang tanggal tanggal 26 Oktober demikian ya nanti kita sidang mulai kembali lagi pada sidang tanggal 26 Oktober dengan jadwal adalah putusan selah dari keberatan penasihat hukum terdakwa demikian sidang perkara nomor perkara 797 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan ditutup selamat menikmati